DPRD Kota Jambi menggelar rapat paripurna pemberhentian Wakil Wali Kota Jambi Maulana dengan masa jabatan 2018-2023. Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi, Putra Absor Hasibua. DPRD Kota Jambi menggelar rapat paripurna dalam rangka pengumuman akhir masa jabatan Wakil Wali Kota Jambi. Dilaksanakan di Gedung Rapat A DPRD Kota Jambi pada Jumat pagi 22 September 2023. Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi, Putra Absor Hasibuan, serta dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kota Jambi. Hadir langsung Wakil Wali Kota Jambi Maulana dan para anggota Dewan serta para OPD lingkup Kota Jambi. Ketua DPRD Kota Jambi, Putra Absor Hasibuan, mengatakan rapat paripurna ini sesuai dengan Pasal 78 dan 79 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemberhentian kepala daerah. Ditambahkan oleh Ketua DPRD Kota Jambi, Putra Absor Hasibuan, mengatakan dari hasil rapat paripurna ini akan dikirimkan melalui surat kepada Guber Jambi untuk diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, dalam rapat paripurna ini, Wakil Wali Kota Jambi Maulana memberikan sangkutan dan ucapan terima kasih atas amanah dari masyarakat kepadanya selama menjabat menjadi Wakil Wali Kota Jambi, hingga masa jabatannya resmi berakhir pada 7 November 2023 nanti. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan media. Nanti sudah sama-sama kita ingatkan, kita saksikan, kita paripurna pemberhentian Wakil Wali Kota untuk masa jabatan Meligau 2018-2023. Itu sesuai dengan aturan dan undang-undang, undang-undang perhentikan, akhir masa jabatannya. Dan nanti setelah itu, kita bersurat, hasil dari paripurna ini kita bersurat ke Gubernu untuk diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri. Masalah PJ-nya nanti, itu sekitar awal bulan Oktober, atas dasar surat tersebut. Makanya nanti baru setelah surat PJ turun, baru nanti kita akan godok dari DPR tiga besar yang akan kita usulkan menjadi PJ. Di akhir, Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, akan berusaha terus mengabdi dengan mendukung program pemerintah Jambi apa komposisinya, sehingga setelah menjadi masyarakat, akan tetap ikut membangun kota Jambi yang lebih baik lagi. Dan pemerintah daerah, bahwa menjelang akhir masa jabatan harus dihubungkan perayaan dari PJ. Kami berakhir pada tanggal 7 November ini, bersyukur dengan SKA Pengangkatan pada tahun 2018 lalu, berakhir tanggal 7 November 2023 ini. Oleh karena itu, pada momen yang baik ini, saya secara pribadi sudah bersyukur kepada Allah SWT, sudah bisa menjadi wakil wali kota, diberi amanah oleh masyarakat, dan jadi Tuyo Allah menjadi wakil wali kota. Karena saya dengan pemerintah kota ini sudah menghabis setiap tahun 2001, pada saat saya menjadi dokter biskesman. Kemudian saya jadi staff, jadi KASI, kepala seksi, jadi kepala hidang, jadi nasi sehat dan kota, sampai jadi Direktur Rumah Sakit Umum daerah kota dulu. Jadi perjalanan saya, jadi misalnya saya sekarang 48-23 tahunnya, itu bersama dengan Kompesa Kota Jambi di semua level singkatnya. Dan saya bersyukur sekali di tahun 2018, ini masyarakat menurut saya, mereka lain-lalu selama saya diberikan tugas masyarakat. Ya tentu dari awal, karir saya, tahun 2001 sampai ke tahun 2003 ini, kami secara pribadi dan keluarga, tentu mengamalkan maaf, tidak banyak sebuah masyarakat. Apabila diberikan tugas-tugas saya diberikan. Suci, Tirani, Sandi, Cik TV, melaporkan.